Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan kembali membahas buku Ilmu Nahwu Muda Sekarang kita akan bahas bab 6 tentang Kaidah penulisan fathatain Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting Karena nanti sebuah kata Kalau kita sudah masukkan ke dalam kalimat Kadang ada yang harokat akhirnya itu Harus kita ubah menjadi fathatain Dan ada kaidah khusus yang berkaitan dengan hal ini Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Kita baca Isim yang berharokat akhir fathatain Harus diberi alif tambahan di akhirnya Ini kaidah umumnya Kalau isim yang berharokat akhir fathatain Maka kaidah penulisannya kita kasih alif tambahan Seperti contoh disini Muhammadun menjadi muhammadan Disitu kita kasih alif tambahan Dan huruf dal dengan alif gak bisa disambung Jadi jangan disambung Olamun menjadi kolaman Disini alif bisa disambung dengan mim Maka kita sambung Juz'un juz'an Ini juga alif dengan hamzah Tidak bisa kita sambung Jadi tulisannya terpisah Nah seperti ini Ini kaidah umumnya Tapi ada pengecualian Kecuali jika isim Berakhiran tak marbutoh Atau berakhiran hamzah Yang sebelumnya alif Jadi kalau ada isim Berakhiran tak marbutoh Kita kasih harokat fathatain Maka gak perlu kita kasih alif tambahan Seperti madrasatun menjadi madrasatan Risalatun menjadi risalatan Sayaratun menjadi sayaratan Ini gak perlu dikasih alif tambahan Kemudian isim yang berakhiran hamzah Tapi sebelumnya itu alif Seperti ma'un menjadi ma'an Sama'un menjadi sama'an Nisa'un menjadi nisa'an Nah ini gak perlu Dikasih alif tambahan Jadi sekali lagi kesimpulannya Kaidah penulisan fathatain itu adalah Dengan diberi alif tambahan Di akhirnya seperti ini Babun menjadi baban Su'un menjadi su'an Ini kaidah umumnya Kecuali jika isim itu berakhiran tak marbutoh Seperti ba'udotan Berakhiran tak marbutoh Maka disini Gak perlu dikasih alif tambahan Ba'udotan Kasih titik dua Kemudian contoh lain Ma'un ma'an Isim yang berakhiran alif Yang sebelum alif itu Isim yang berakhiran hamzah Dan sebelum hamzah itu alif Maka gak perlu dikasih alif tambahan Dan ini adalah pembahasan yang penting Untuk bekal kita nanti menyusun kalimat Sebab nanti sebuah isim kadang Ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat Ada yang harokat akhirnya harus kita ubah menjadi fathatain Diantaranya ketika dia berposisi sebagai objek Seperti pada kalimat ini Misalnya Ro'a telah melihat Zaidun si Zaid Masjidan Sebuah masjid Ya kita kasih alif tambahan Wa madrasatan Tanpa alif tambahan Karena berakhiran tak marbutoh Wa ma'an Dan air Ma'an disini tidak kita kasih alif tambahan Karena berakhiran hamzah Dan sebelum hamzah itu alif Kalau sebelum hamzah bukan alif Seperti su'un Ya maka kita kasih alif tambahan Kalau harokatnya kita ubah menjadi fathatain Nah ini kaedah umum yang harus kita pahami Dan silahkan untuk kerjakan latihannya disini Supaya semakin paham Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton